Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya, saya akan jadi moderator di sini, saya Muhammad Kurnia Bijaksana Mungkin teman-teman beberapa sudah ada yang kenal sama saya, sebagai moderator di sini dan sebagai co-founder ya dari AirFit Community ini Di sini nanti teman-teman akan dibimbing untuk belajar seputar fitness bersama dengan Coach Agra, Muhammad Samudera Anugrah Kita akan membahas di webinar ini mitos dan fakta seputar fitness Jadi teman-teman yang ada di sini, kalau mau belajar atau mau pengen tahu nih, mulai hidup sehat itu kayak gimana Kan sekarang banyak banget nih mitos sama misinformasi ya, contohnya kalau sehat itu harus makan ini Atau harus makannya seperti ini, harus pola dietnya seperti ini Sebenarnya kan informasinya banyak banget dan mengkurasinya itu kan cukup susah ya Jadi kita coba berikan beberapa prinsip-prinsip dalam memulai hidup sehat gitu ya, seperti itu Dan mungkin ada juga pertanyaan-pertanyaan mitos lainnya Contohnya mungkin perempuan katanya kalau angkat beban, nge-gym, bakal serem kayak laki-laki Atau mungkin gimana caranya mau memulai dan segala macam kita akan bahas di sini Mungkin bisa ke next slide dulu, kita sedikit perkenalan dulu sama pengajar kita Coach Agra Jadi beliau ini sudah ada certified personal trainer Jadi beliau sudah, kalau nggak salah ini sudah tahun kedua atau tahun ketiga beliau Sebagai personal trainer yang ngajarin orang untuk mulai fitness gitu ya Untuk mempelajari teknik-teknik dan segala macamnya Dan sudah disertifikasi dari Rai Institute Jadi Rai Institute itu institut yang dimiliki atau institutnya milik dari Adirai gitu Lalu beliau juga sport nutrition advisor Mempunyai sertifikasi biomekanik spesialis yang sedang on progress sekarang Dan sekarang sedang melanjutkan pendidikannya di fisioterapi di Universitas Udayana Dan teman-teman mungkin kalau mau bisa juga follow Instagram kita di instagram.com.airfitindonesia ya Di situ nanti mungkin kami akan share lagi lebih banyak fakta-fakta Atau mungkin informasi-informasi yang menyenangkan mengenai fitness atau mengenai kesehatan secara umum Oke nanti kita akan membahas sedikit dulu ya Dasar-dasar dari fitness atau kesehatan itu gimana Nanti kalau ada yang mau bertanya kita langsung di sesi tanya-jawab aja gitu ya Jadi ini sudah ada materi yang disiapkan dulu sebagian Habis itu nanti yang lain kalau mau bertanya mungkin bisa tanyanya di grup WhatsApp aja Atau tanya di chat tapi mungkin menurut saya mungkin tanyanya di grup WhatsApp aja Nanti biar saya kurasi dulu pertanyaannya dipilih dulu gitu ya Oke silahkan untuk Coach Agra untuk memulai webinarnya Oke selamat malam teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah dikenalin ya siapa saya bisa panggil aja Coach Agra Jadi sebenarnya webinar opening ini kita angkat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di grup WhatsApp ya Cuman kita bahas lebih dalam lagi lah Sedikit lebih dalam lagi kita ulip Pilih hal pertanyaan-pertanyaan yang menarik sih Kalau saya bahas di WhatsApp tuh kayaknya gak asik Kalau cuma diketik doang ya dan kita bahas lebih dalam disini Oke jadi topik pertama yang sangat sering ditanya adalah Kita perlu kardio atau kita perlu latihan beban untuk bakar lemak Sebenarnya saya ingin nyamain persepsi dulu nih Teman-teman disini kalau saya boleh minta respon Ada yang tahu gak bedanya fat burn sama fat loss Boleh mungkin di kolom chat dijawab dulu Fat burn sama fat loss Kan dua isilah berbeda sebetulnya Atau udah ada yang familiar ya Oke nampaknya belum ada yang familiar sama istilah fat burn dan fat loss ya Kayak gak apa-apa Jadi fat burn itu sebetulnya Nah itu Tadi bahasa fat loss kayak hilang lemak Fat burn bakal lemak Betul ya Jadi kan sumber energi di badan kita Itu ada karbohidrat Paling utama tuh dari karbohidrat Kemudian yang sekender Baru dari lemak Kalau kita aktivitas dalam kondisi gak ada karbohidrat Kita akan pakai lemak sebagai energi Nah lemak dalam tubuh kita itu dibakar Namanya beta oksidasi ya Itu dibakar dipakai jadi energi Itu fat burn Lemaknya dibakar diolah jadi energi Yang masalah adalah Kalau misalnya setelah kita bakar lemaknya tadi Dalam olahraga Kemudian Kita makannya gak teratur Kita ada manset balas dendam Habis olahraga Kayaknya udah olahraga bisa dimakan banyak Lemaknya udah dibakar lagi Yang udah dibakar tadi Ditimbut lagi Nah jadinya kan Ada pembakaran Ada penyimpanan Karena yang udah dibakar tadi disimpan lagi Artinya kita gak kehilangan lemak sama sekali Jadi tidak terjadi fat loss disana Lemaknya tidak hilang Karena ditumbuk lagi Nah ini yang kita inginkan Dari kita nurunin berat badan Itu adalah fat loss Bagaimana lemak dalam tubuh kita itu hilang Jadi bukan cuma sekedar Ketika olahraga Tapi gimana caranya Biar kita gak menimbun lagi Setelah aktivitas Setelah olahraga dan semacamnya Jadi kita nyaman persepsi Tujuan kita adalah untuk fat loss Nah jadi kira-kira Apakah kita harus kardio Atau lehatin beban Untuk fat loss Nah kalau untuk fat loss Sebetulnya adalah Ya diet Karena tadi ya prinsipnya Kalau misalnya kita setelah olahraga Olahraga itu membakar banyak lemak Tapi kita gak bisa kontrol lidah kita Untuk terus mengunyah Menelan Ya artinya Lemaknya ditimbun lagi Jadi diet itu sebetulnya Artinya Olah makannya ya Itu yang perlu diperhatikan Oke Nah tapi Kalau misalnya kita Makannya on track Itulah yang akan membantu fat loss kita Apapun latihan Mau kardio Mau latihan beban Asal makan Nomor satu Kalau kita fat loss itu pasti makan Jadi Bahkan ya Kalau kita gak olahraga sama sekali Itu Kita tetap akan bisa fat loss Olahraga itu Bukan hal yang Jadi syarat Untuk kita Fat loss Tapi Kayaknya gak asik Kalau kita gak bahas dulu ya Kita bahas dikit Olahraganya Jadi kardio Kardio itu Identik dengan olahraga yang Namanya juga kardio ya Kardio itu artinya jantung Dia sebenarnya identik dengan menggunakan jantung Dia Identik dengan menguatkan Dan menyehatkan jantung kita Nah kardio ini Persesi latihannya Sebetulnya lebih banyak Bakar kalori Dibandingkan latihan beban Ini penelitian menarik ya Waktu itu Saya lupa tahun berapa Tapi pengen diteliti bahwasannya Kardio itu Ketika Anggaplah jogging Kalau saya jogging disitu Jogging itu Sejam Sekitar membakar Sekitar 300 sampai 500 kalori Nah Kalau misalnya latihan beban Itu hanya membakar Kalau lebih 70 sampai 150 Jarang menyampai 200 kalori Kalau latihan beban Perjamnya Memang kalau untuk sesi Bakar kalori yang sebanyak-banyaknya Kardio pilihan kita Dan ketika kita ingin menjaga Kesehatan jantung Dan paru-paru Kardio pilihan kita Nah kardio ini juga Sebenarnya prediktor yang lebih kuat Untuk Longevity Untuk Hidup yang lebih panjang Karena kebanyakan Kematian kita Maksudnya kematian manusia Nomor satunya kan disebabkan oleh sakit jantung Dan semacamnya Kolesterol tinggi Yang mana itu sangat-sangat berkaitan Dengan Latihan kardio Sangat berkaitan dengan Kesehatan pemburu darah kita Disitu Jadi memang Sebetulnya latihan beban pun bisa Meningkatkan Ekspektansi hidup manusia ya Tapi yang lebih kuat Prediktornya Itu adalah Kardio Nah kardio ini sebenarnya banyak macam latihannya Kita tahu ya Kayak badminton Futsal gak harus jogging Nah dengan latihan yang Bervariasi dan ada Kompetitifnya ini Biasanya bikin lebih seru Lebih seru Lebih ada kompetitif Lebih gak membosankan Karena banyak variasinya Jadi orang-orang Emang kebanyakan Bakal lebih milih kardio ini Gitu Kalau kita bicara risiko cedera Kardio memang pasti Lebih rentan cedera Dibandingkan latihan beban Karena kan Lebih kompetitif tadi ya Ibaratkan kita lagi futsal Kita di tekel Ya itu kan cedera Kalau kita angkat beban sendiri Kan gak ada yang nge-nekel kita Gitu Jadi emang Karena kita ada kontak sama orang Itu pun meningkatkan risiko terjadinya cedera Gitu Nah kemudian Kardio itu bikin Gak gampang-gak gampang Gak gampang-gak gampang Lagi ya Karena kardio itu Meningkatkan kesehatan Paru-paru juga Kardio itu Dia bisa menambah Jumlah pembuluh darah Dalam tubuh kita Ini kalau di medis Namanya angiogenesis ya Pembuluh darah yang ada Itu nanti akan jadi Lebih lebar Nah karena Pembuluh darahnya Lebih banyak Karena pembuluh darahnya Lebih lebar Alhasil distribusi darah kita Untuk membawa energi, membawa nutrisi Itu akan lebih baik Jadinya kita gak mudah ngos-ngosan juga Distribusi oksigen juga dalam tubuh kita Lebih baik, jadi kita akan lebih Gak mudah ngos-ngosan Untuk latihan beban Nah tadi ya, sudah saya sebutkan Buasanya emang lebih sedikit bakar kalorinya Kan kardio bisa Sampai per jamnya, tadi bisa mungkin Kalau 75 Sampai 150 kalori, 3-5 kali lipat Lebih banyak dibandingkan Latihan beban, persesinya Kemudian resistance training, latihan beban itu Dia efektif untuk membentuk otot Kita lihat orang-orang maraton Mereka gak latihan beban, mereka Kontraksi ototnya banyak Karena larinya lama banget, berjam-jam Bahkan beratusan kilo itu kan Bisa sampai 24 jam Non-stop mereka lari Tapi kondisi kontraksi otot itu Tidak serta-merta membuat mereka memiliki otot yang lebih gede Dibandingkan orang-orang yang latihan beban Jadi emang kalau mau membentuk otot Membentuk ketika Biar kita kelihatan lebih tegap Lebih percaya diri Itu harus ada latihan beban di sana Kemudian Dengan perbaikan postur Ini yang meningkatkan metabolik juga di luar latihan Jadi uniknya gini Kardio itu ketika kita selesai latihan Kita gak bakar kalor lagi kecenderungannya Kalau latihan beban Karena kita sudah meningkatkan jumlah otot Di dalam tubuh Artinya makin banyak sel dalam tubuh kita Makin banyak Tanda kutip Makin banyak anggota keluarga di dalam tubuh kita Kalau makin banyak anggota keluarga Artinya makin banyak yang perlu dikasih makan Nah sehingga dengan menambahnya otot Menambah besarnya otot Itu akan meningkatkan metabolisme di luar latihan Sehari-hari Orang-orang yang ototnya gede Dia gak perlu olahraga aja Udah bisa makan lebih banyak Dibandingkan orang-orang yang Ya tidak olahraga Ya tidak membentuk otot Gitu Ini Menjadi kecenderungan orang-orang yang latihan beban Terutama kalau dia gabung ya Dia latihan beban Dia latihan kardio juga Dia akan cenderung sangat sulit untuk genduk Dibandingkan orang-orang pada umumnya Kemudian latihan beban Bisa mempercayai diri dengan perbaikan postur Tentu saja Kalau kita latihan otot dada Kita akan lebih tegap Kita latihan otot punggung Dengan bahu lebih lebar Kita lebih percaya diri Dengan posturnya pun kelihatan lebih gagah Itu membuat kita lebih percaya diri Lalu terakhir Nah ini Latihan beban itu membuat badan Kerasa lebih ringan Ketika aktivitas sehari-hari Kecenderungannya nih ya Kalau kardio itu Kita biasanya pakai kaki doang Kecenderungannya loh ya Nah Artinya otot-otot di bagian pinggang ke atas Itu kan gak terlatih Biasanya dilatih dengan latihan beban Itu yang membuat badan kita Sehari-hari cenderung lebih Relax Dia kerasa lebih ringan Karena udah lebih terlatih Beda cerita Kalau misalnya kardionya renang Nah renang itu kan sebenarnya pakai Banyak juga Maka badan bagian atas ya Tapi kan kecenderungannya lagi-lagi Kardio itu pakai kaki biasanya Jadi Menggambungkan kardio Dan juga layanan beban Itu sangat-sangat baik Karena gini ya Kalau kita mau diet Itu kan kita Mengurangi Asupan makanan kita Kalau kita gak jaga Badan kita Dengan latihan Nanti kita akan cenderung Mudah lemas Dan bisa jadi mudah sakit Karena resistant training Latihan beban dia Baik untuk otot Kardio baik untuk jantung Dan juga paru-paru Kualitas hidup kita Akan lebih maksimal Ketika kita Menggambungkan Antara kardio Dan juga Latihan beban Di situ Jadi Kalau misalnya ditanya Emang akhirnya pilih mana Ya lakukan aja Dua-duanya Karena yang paling penting Untuk fatpass itu diet Kalau diet kita udah on point Udah sesuai track Udah sesuai program Udah Olahraga apapun Itu tinggal mengikuti Nantinya Gitu Oke kita lanjut Sempat ditanya juga Kita harus latihan Sampai failure atau enggak Kalau kita udah mulai masuk Ke bicara ini ya Latihan beban ya Karena Kemarin kan banyak juga Kita diskusi tentang Training to failure Jadi Ketika itu kita latihan Sampai Mudahnya kita gak bisa Ngangkat lagi beban Bener-bener Gak bisa ngangkat Bukan misalnya Kita lagi Angkat gini Terus kerasa perih Kita gak tahan sama perihnya Itu beda Dengan kita yang mengangkat Bener-bener gak bisa Ngangkat sekali Ototnya udah gak kuat Ngangkat Itu Yang dinamakan Training to failure Ototnya bener-bener gak kuat Ngangkat Bukan karena kita yang gak tahan Rasa sakit perihnya Ketika ngangkat Biasanya repetasinya banyak ya Nah kalau latihan Sampai kayak gitu Bener-bener Ekspresinya pun udah Gak bisa dikontrol Gak bisa masang Muka ganteng lagi Ekspresinya udah kacah Latihan itu harus Gak sih Sampai kayak gitu Sebetulnya jawabannya Tergantung ya Iya atau gak Itu tergantung Kalau kita ingin Memaksimalkan Pertumbuhan otot Train to failure Adalah temanmu Kalau kita pengen Meningkatkan Kekuatan Mengangkat Sebanyak-banyaknya Seberat-beratnya Train to failure Itu detrimental Itulah alas Satu alasan Kenapa Kalau kita lihat Pro atlet Atlet yang Sangat Ngangkat Berat Powerlifter Di program mereka Sangat jarang Mereka setiap Ngangkat tuh Pasti yang bener-bener Berat banget Sampai mereka Gak kuat-ngangkat Itu Jarang Bahkan Yang saya tahu Beberapa atlet Di POKSI Persatuan orang Seluruh Indonesia Di Rawor Ada lomba Rawor Mereka itu Persiapan untuk Pertandingan Satu tahun Mereka udah Jadwal ini Satu tahun Untuk Ngangkat seberat-beratnya Dari renta Waktu satu Tahun ini Yang mereka Ngangkat seberat-beratnya Cuma dua kali Antara Pertengahan tahunnya Sama pas Dia ngangkat Di kompetisinya nanti Jadi pas latihan Gak angkat Karena latihan Sampai bener-bener Kita gak kuat Gak angkat Itu sangat Membebani Saraf kita Kita perlu Kontraksi otot Itu Kita tidak Kontraksi otot Itu perlu Saraf kita Ngasih sinyal Ke otot Biar dia mau kontraksi Makanya gak disarankan Untuk melatih Kekuatan Kalau tujuannya Pengen otot Kenapa dia malah Recommended Karena begini Ketika kita latihan Sampai bener-bener Failure Bener-bener Gak kuat Gak ngangkat Semua otot Mayoritas Mayoritas serabut Otot kita Akan aktif Diaktifkan oleh Sistem Saraf Nah Dengan semua otot Itu Makin aktif Makin kontraksi Nanti Setiap sel otot Itu Akan dapat sinyal Untuk bertumbuh Karena Badan kita itu Hanya bisa Menumbuhkan otot Bukan untuk Memperbanyak Sel otot Ini konteksnya Natural ya Kalau misalnya Pakai doping Itu Bisa aja Menambah jumlah Sel ototnya Tapi kalau kita Orang umum Biasanya Gak pakai doping Itu kita tidak Menambah jumlah Sel ototnya Kita hanya Memperbesar Ototnya Nah Makanya Kalau misalnya Kita lihat yang Sampai failure Sampai Bener-bener sistem Saraf kita itu Mengaktifasi Semua ototnya Setiap serabut otot Akan punya kesempatan Untuk bertumbuh Ini yang kita cari Ketika kita Mau menumbuhkan otot Karena kalau kita Lihat ya Teman-teman pernah Lihat mungkin Latihan ya Antara bodybuilder Atlet binaraga Dan juga Orang yang Powerlifter Mereka pasti Beda latihan Kecuali Powerlifternya Gini Mereka lagi ada Di fase-fase Emang mau Membentuk otot Soalnya gini ya Ketika kita ingin Mengangkat seberat-beratnya Kita perlu Kapasitas Sistem saraf Untuk Menghasilkan Kekuatan Menghasilkan gaya Kita juga perlu Masa otot yang lebih banyak Karena semakin besar Semakin besar Masa otot kita Semakin banyak Protein yang Apa istilahnya Yang akan membantu Kontraksi Jadi protein Di otot kitka Kita ketika kontraksi Itu kan dia Menarik Kayak gini ya Makanya Makin mendekat Nah itu ada contoh Namanya Anatoli Di prime youtube Dia badannya kecil Tapi ngangkatnya Benar-benar banyak Dan Angkatan dia Itu 11-12 Mungkin Sama Yang Badannya Dua kali Lebih gede Karena memang Lagi-lagi Tujuannya berbeda Kalau misalnya kita Mau Angkat Seberat-beratnya Train to failure Itu Cukup dihindari Kecuali pas kompetisi Kalau kompetisi Emang benar-benar harus Kita kan memang Pengen ngangkat seberat-beratnya Untuk dapat penghargaan Mau gak mau Kita harus ngangkat Semaksimal mungkin Tapi kalau untuk muscle gains Train to failure Ini cukup Bagus Sangat disana Karena Masalahnya Train to failure Itu Sulit ya Sulit banget Train to failure Itu sangat taxing banget Ini Kalaupun gak Dikontrol Di perihal Pembentukan otot Train to failure Ini Kecenderungannya Nanti ada cedera Emang Ketika emang Kita memutuskan Mau train to failure Kita harus lebih cerdas Di pembuatan programnya Di manajemen stress kita Dan juga nutrisinya Biar recovery-nya bagus Adaptasinya gak cuma ke otot Tapi ke sendi Soalnya adaptasi ke otot itu Cepat ya Kita kalau latihan Train to failure Sering itu Otot insya Allah Akan cepat gak gede Tapi Sendi kita perlu Waktu lebih banyak Untuk beradaptasi positif Jadi ini Nanti perlu Pertimbangan lebih lanjut Lagi aja Kalau emang Kita mau Train to failure So Yes or no Tergantung ya Tujuan kita mau kemana ya Apakah mau strength Apakah mau muscle gain Kembali ke tujuan aja Gak ada jawaban benar-benar salah Oke next Nah ini Kemarin sepeditanya Harus pakai suplemen atau enggak sih Saya penasaran Peserta udah lumayan banyak Menurut teman-teman Perlu gak sih pakai suplemen Yang ingin Minta pendapatnya dulu Yes or no Boleh Mau on mic mungkin boleh Mau di kolom komen juga boleh Kira-kira untuk gede Harus pakai suplemen gak Untuk menambahkan otot yang lebih gede Untuk menambahkan kekuatan yang lebih Besar Apakah harus pakai suplemen Oke Yang mau Yang mau Coba jawabannya Gak usah Gak tergantung ya Tapi Lebih kepada Menurut kalian dulu Perlu gak Oh saya perlu pakai Minum apa nih Minum kopi Saya perlu injek Obat-obatan Atau yang lainnya lah Biasanya perlu atau enggak Karena kadang-kadang Definisi suplemen sendiri Orang-orang bisa Agak salah kaprah juga Jadi coba Kita pengetahuan dulu ya Jawabannya gimana gitu Ini kayaknya Karena tadi saya bilang Train to failure Itu jawabannya tergantung Disini tiba-tiba Tergantung Gak make sense sih Oke Jadi ada jawab perlu Sebagai tambahan Ada yang gak perlu Ada yang perlu Karena susah makan real food Oke Jadi kita Kita ada Perdebatan disini ya Gak perlu Kalau mau lebih besar Tersepat jadi perlu Oke Oke Dua orang bilang perlu Dua orang bilang gak perlu Apa kita buka round table aja nih ya Kita debatin orang-orang disini Oke Nah kita nyamain persepsi dulu ya Sebelum Eat like real men Apa tuh definisi Eat like real men tuh Apa ya Apakah kita Kalau pakai suplemen Tiba-tiba jadi woman Gak real men Kan gak juga kan Oke Kita Sebelum Menjawab Kita Samakan persepsi dulu ya Nah disini saya ada gambar mobil Ini menarik Anggaplah badan kita itu Mobil ya Oke Mobil disini Ada kaca mobilnya Ada lampunya Anggaplah di dalamnya ada mesinnya ya Ada spion Ada roda Oke Kelihatan lengkap ya Gak ada masalah sama sekali ya Sekarang Kalau misalnya Rodanya Saya ambil Mobilnya bisa jalan Gak kira-kira Rodanya saya ambil Mobilnya bisa jalan Gak kira-kira Masih gak bisa jalan dong ya Karena kan Ini hal-hal yang sangat Penting Sangat perlu Di Apa ya Difasilitasikan Oleh Pembuat mobil Biar mobilnya bisa jalan Gitu Nah sekarang Kalau misalnya Rodanya saya balikin Tapi lampu depannya Saya hilangin Mobilnya bisa jalan gak Masih bisa berfungsi gak Masih bisa gak kita berkendara Pakai mobilnya Bisa Ya mungkin Tapi kalau misalnya mungkin Di malam hari Akan lebih sulit ya Terutama kalau gak ada Lampu di jalannya ya Kayak gitu kan Tapi akan masih bisa Terutama apalagi di siang hari Kita Mobil Di Indonesia kan gak perlu Nyari lampu kan Motor yang wajib Nyari lampu kan Sebetulnya kayak gitu Perumpamaan kita perlu Pakai suplemen atau enggak Roda Roda tadi Itu adalah Kebutuhan nutrisi kita Sehari-hari Kalau rodanya gak ada Gak bisa jalan Kalau nutrisi kita Tidak terpenuhi Kita gak akan bisa Berfungsi dengan baik Kita gak akan Menyapai tujuan Nah tapi Lampu depan Itu Kalau gak ada pun Kita masih bisa hidup Masih bisa jalan Kita masih bisa Apalagi kalau ini Mobilnya mesinnya bagus Gak ada lampu depan pun Kita akan melaju Dengan kenceng gitu Itulah suplemen Kita Boleh aja pakai Memang akan ada Kondisinya dimana kita perlu Akan ada kondisinya Kita Akan diuntungkan Kita pakai itu Malam hari Gak ada lampu mobil Kita gak bisa jalan Ya gak bisa mengendara Dengan baik Tapi most of the time Kita masih bisa berkendara Dengan baik Tanpa lampu depannya itu Suplemen pun demikian Apalagi nih ya Kalau kita sudah Bisa Paham Cara mencari Nutrisi dengan baik Kita Bisa mengelola Nafsu makan Kita bisa makan Lebih banyak Untuk tujuan performa Untuk tujuan atletiknya Kita tahu Kebetulan gizi kita tuh Dari sumber makanan Apa aja Ya suplemen Sebetulnya gak perlu Bisa jadi malah Buang-buang-buang aja Tapi Kalau memang ternyata Kita berkendara Di malam hari Kita akan perlu lampu Sama halnya Mungkin akan ada Kondisi dimana kita perlu Most of the time Kita gak akan perlu Suplemen Ini yang menjadi hal yang penting ya Kalau teman-teman Pernah lihat Pola makan atlet Biasanya atlet-atlet tuh kan Binaraga terutama ya Di youtube tuh buka konten Full day of eating Mereka tuh Pakai suplemen Mereka tuh makan sehari 6 kali Pakai suplemen tuh Paling cuma pre-workout Atau post-workout Jadi dari 6 kali makan Cuma 2 kali pakai suplemennya Sepertiganya aja Sepertiga dari pola makannya Kalau gak latihan Mungkin mereka malah gak pake WI Gak pake kreatin mungkin Gitu Jadi Keperluan nutrisi kita Keperluan latihan kita Akan sangat cukup Difasilitasi dengan Makan sehari-hari Suplemen pun itu sebagai tambahan Contohnya gini deh Kayak kita Kita mungkin perlu suplemen Kalau misalnya Kita Orangnya cenderung Kalau udah sibuk Dengan suatu kegiatan Kita orangnya lupa makan Sedangkan di saat bersamaan Kita punya tujuan untuk Balking Untuk ngegedein badan Ngegedein otot Kan kita perlu makan Lebih banyak ya Yalah kita beli Mungkin gainer Atau ternyata Ketika kita udah lupa makan Kita gak sempat Makan protein Mungkin belilah whey protein Atau kita sibuk Makannya cuma Sempet Nasi sama ayam doang Karbohidur protein Yang doang Muti vitaminnya kurang Kita mungkin konsumsi Muti vitamin Atau kita mungkin lagi sakit Pengen pemulihan lebih cepat Konsumsilah muti vitamin Tapi kalau kita gak ngapain Maksudnya Kita gak ada masalah Kita gak ada Kendala mencapai goal Kita mungkin gak sakit juga Ya belum tentu kita perlu itu Seperti itu Jadi emang Ya karena Supplement sendiri itu Secara bahasa Artinya tambah Tambahan itu Gak harus Berarti Tergantung kebutuhan Tapi emang Kita bahas dikit ya Rekomendasi suplemen Terutama buat Latihan beban Yang pertama Pasti beli protein Saya rekomendasiin tiga Ini tiga ini yang Paling digunakan worldwide Dan memang Sebetulnya tiga suplemennya aja Udah cukup Untuk membentuk Kota dengan maksimal Tiga suplemen ini Saya diajarin sama mentor saya Jackson Teman-teman kalau tau Jackson Pios Dia seorang atlet binaraga Dan dia World class coach Kemarin saya sempat ketemu dia Ambil seminar dia Di Jakarta Kita kenalan Dia pun sebetulnya Cuma ngerekomendasiin Tiga ini Lain-lainnya Sebenernya Kembali lagi Tergantung kondisi Nah jadi Baya protein ini Sebenernya produk Olahan susu Hampir protein seluruhnya Jadi di susu itu Ada Protein Namanya whey Ada namanya Kasein Nah jadi Whey protein adalah Dari susu serpi itu Whey proteinnya Protein wheynya diambil Dibentuk jadi bubuk Jadilah Suplemen Whey protein powder ini Jadi dia fungsinya Sebagai tambahan protein aja Secara jumlah protein Makan satu skup Minum satu skup Whey protein itu Sama dengan kurang lebih Seukuran Lapak tangan kita Kita makan dada ayam Kalau misalnya kita Capek munyah Terus kita pengen praktis Whey protein bisa jadi pilihan Kita tipe orang yang suka Manis-manis Dibandingkan makanan gurih Kalau mungkin masak ayam Kurang enak Yang manis Ya mungkin whey protein Ada rasa coklat Rasa vanil Dan semacamnya Tinggal tenggak aja Sebagai alternatif Untuk konsumsi protein Tapi apakah Orang makan whey protein Dan makan ayam Hasil lebih bagus Whey protein Gak bisa juga Bisa kita bilang Seperti itu juga ya Tergantung dari Pola diet sehari-harinya Nah whey protein ini Uniknya dari susu Yaitu kualitas proteinnya Paling tinggi Jadi Dari susu Telor Daging ayam Daging sapi Dan Kualitas proteinnya Paling tinggi untuk bentuk otot Adalah whey protein Makanya Ini sangat-sangat direkomendasikan Menggunakan whey protein ini Tapi emang Gak beda jauh kok levelnya Kalau misalnya di level Anggaplah 100% Itu paling tinggi ya Whey protein itu di 100% Telor Putih telor itu Seingat saya di Sekitar 98 97 Ini namanya PDCA Protein Protein digestion Corrective Amino acid score Namanya Jadi sejauh mana Protein itu Bisa dicerna Dan bagus Untuk Digunakan sebagai Penggunaan atletis Olahraga Otot Dan semacamnya Nah whey protein itu Terdilainya 100 Putih telornya Atau telor secara umum Itu kurang lebih Sekitar 98 Daging merah Itu sekitar 87 Daging ayam 89 Ikan juga Kalau gak salah Kurang lebih Sekitar 86 86 Jadi sebetulnya semua Sudah sangat-sangat bagus Kita Tanpa Whey protein pun bisa Bagus Sangat-sangat bagus Cuman ini Sebagai pertimbangan Nah sekarang pertanyaan Whey protein Isolate Ter-concentrate Jadi yang banyak Disebar Dijual itu Kan ada Whey isolate Ter-concentrate Praktisnya Isolate itu Hanya bermanfaat Bagi satu Tipe orang Yaitu Tipe orang yang Dia Kalau minum susu Biasanya mencret Minum susu Biasanya mual Sakit perut Ada gak sih Teman-teman disini Kayak gitu Kalau minum susu Dia Gak enak Perutnya gitu Ada gak sih Coba Saya penasaran Ada gak Itu kondisinya Namanya Laktos intoleran Laktos intoleran Nah iya Laktos intoleran Oke Pertanyaan Kalau protein abadi Gimana Kalau konteksnya Untuk kesehatan Doang Sehat doang Itu protein abadi Bisa diterima Sangat-sangat Cukup Tapi kalau Konteksnya Untuk Building muscle Protein abadi Kalah sama protein Hewani Protein hewani Ini kandungan Asam amino Misalnya amino profile Kandungan Susunan asam amino Itu Lebih lengkap Dan lebih bagus Buat pembentukan otot Kalau protein abadi Kita perlu jumlah Yang lebih banyak Misalnya nih Kita bisa Bentuk otot Sebanyak Dengan protein Sebanyak 2 gram Per kilogram Badan Kalau nabadi Mungkin kita Akan perlu 2,7 Sampai Per kilogram Badan Karena Kandungan asam Aminonya Gak sebagus Hewani Dalam konteks Pembentukan otot Jadi bisa kok Pakai nabadi Tapi lebih susah Aja Nah Laktos intoleran Tadi ya Laktos intoleran Whey isolate itu Lebih murni protein Dia lebih mudah serap Betul Mereka Lebih mudah serap Badan whey concentrate Tapi apakah Efeknya akan berubah Sebetulnya Enggak juga Kalau udah Dalam bentuk whey Ya enggak ada efek Yang lebih bagus lagi Kalau untuk Untuk bentuk otot ya Antara isolate Dan concentrate Ketika jumlahnya sama Nah Kenapa isolate Bisa lebih bagus Buat laktos intoleran Karena isolate itu Dia kan lebih Disaring lagi nih Jadi anggap Satu takarannya itu Jumlahnya 30 gram 30 gram bubuk itu Di whey isolate Itu Bisa sampai 95%nya protein Jadi enggak ada Nggak ada laktosa lagi Karbohidrat dari susu Itu kan laktosa Itu udah enggak ada laktosa Makanya aman Buat orang yang Laktos intoleran Atau ada masalah Ketika Minum susu Di perutnya ya Kalau whey concentrate Itu biasanya Dipasarkan sekitar 80% protein Jadi masih ada Karbohidrat dari Laktosanya juga Sebagai friendly reminder ya Kalau misalnya kita Enggak ada masalah Di perut Pakai concentrate Cukup Karena efeknya Enggak ada Perbedaan secara signifikan Dan concentrate Pasti lebih murah Dibandingkan isolate Karena isolate kan Tadi diproses lagi ya Seperti itu Atau mungkin Laktos intoleran Bisa pakai Vegan protein ya Tapi lagi-lagi Karena nabati Enggak sebagus Hewani Tetap perlu lebih banyak Konsumsi protein Itu untuk White protein ya Oke Selanjutnya Yang rekomendasi adalah Kafein Biasanya ada di kopi ya Kafein Ini salah satu zat Di kopi Biasanya Dia bekerja sebagai Stimulan dan meredam Rasa lelah Ketika kita konsumsi Kafein Kecenderungan kita Adalah akan Meningkatkan Detak jantung Ketika detak jantung Meningkat Sistem saras kita Lebih aktif Fokus kita Lebih Dialihkan ke sana Sehingga Ketika kita Melakukan olahraga Ketika kita Berperforma Kita akan Lebih baik Performa kita Nantinya Karena fokus kita Lebih Kemudian Ketika kita Kontraksi otot Ketika olahraga Itu kan kita Pakai yang namanya ATP Biasanya kan Kita dulu Di sekolah-sekolahan Diajarin Energi kita ATP Harusnya Orang-orang Sangat familiar Dengan itu ATP itu Ketika sudah Selesai dipakai Dibuanglah Adenosinnya Ajar ke kepala Sebagai respon Kalau adenosinnya Sudah banyak Artinya Badan perlu istirahat Kita capek Kita perlu tidur Nah Kafein Itu Struktur molekul Kimianya Sama dengan Mirip-mirip Dengan adenosin Tadi Jadi kalau kita Minum kafein Reseptor Si penerima sinyal Adenosinnya Tadi ditutup Sama kafeinnya Jadi kita Nggak terasa capek Jadi kita bisa Latihan lebih banyak Memberikan stimulus Yang lebih bagus lagi Buat otot kita Dengan kafein Seperti itu Sebenarnya kafeinnya Kalau saya lebih Rekomendasiin Beli yang Suplemen Ada Saya lupa Meraknya apa Tapi itu ada Kafein Tablet Jadi dia dalam Satu tablet Itu Sudah mengandung 200 miligram Kafein Itu secara Kurang lebih 3-4 cangkir kopi Dengan harga Kurang lebih 2 ribu Kafeinnya Sudah secara Setara dengan 3-4 cangkir kopi Jadi Lebih ekonomis Kalau mau Kalau sudah Suka kopi Mungkin sudah Cukup Termasuk orang yang Mudah Tersimulasi Dengan kafein Silahkan aja Pakai kopi Terakhir Kreatin Kreatin itu Salah satu jenis Protein Dia membantu Meningkat kaca Dengan energi Jadi kalau misalnya Kita awalnya Anggeplah Kita Biasa Bisa ngangkat 10 kilo 10 kali Kalau kita pakai Kreatin Kita mungkin bisa Tiba-tiba Jadi 11 atau 12 kali Atau mungkin Tiba-tiba Untuk sebanyak 10 kali Kita langsung Ke 12 kilo Karena cadangan Energinya Ditambah Dengan kreatin itu Kreatin juga Termasuk suplemen Paling banyak Diteliti Dia terbukti Paling aman Dan paling rendah Efek samping Dibandingkan lainnya Jadi banyaknya Macem-macem suplemen Seperti kreatin etil ester Kreatin monohidrat Dan semacamnya Yang paling Recommended Adalah kreatin monohidrat Dan ini Paling murah juga Dia emang Efeknya paling Terbukti secara Klinis Dia paling Banyak Dijual Juga Dan kreatin ini Dia kita gak bisa Sekali minum ya Kreatin ini beda Sama kafein Kalau kafein Kita sebelum latihan Minum kafein Dia efeknya terasa Jadi istilahnya Peak volume Dari si kafein Itu kurang lebih 30 menit Setelah kita konsumsi Jadi 30 menit 30 sampai 1 jam Setelah kita konsumsi Itu akan Paling kerasa Efek stimulannya Kalau kreatin Kita perlu Konsumsi dulu Secara rutin Setiap hari Kurang lebih Sekitar 1 sampai 2 bulan Tergantung dosis Penggunaannya Itu biasanya Baru akan kerasa Efeknya Karena kreatin ini Disimpan di otot Kan tadi kan Kita akan menambah Cadangan energi di otot kan Nah Konsentrasi si kreatinnya itu Perlu disimpan Dalam jumlah yang cukup dulu Di otot Kenapa perlu waktu lama Ya karena kan Konsumsi kreatin ini Tersebar rata Ke semua otot dalam tubuh Kita sekali Minum kan gak mungkin Masuk ke Kita pengen bicep doang Gak bisa Kita pengen ke otot Dara doang Biar benar spasinya kuat Gak bisa Karena kan Disebaran perledaran darah Keseluruh tubuh ya Seperti itu Kreatin ini sebetulnya Juga ada sih Di daging Daging ayam Daging sapi itu Ada semua Cuman karena jumlahnya Dikit Dosis rekomendasi Kreatin itu 5 gram Sendok takar Biasanya sebanyak 5 gram Nah 5 gram kreatin itu Kalau kita makan dari daging Kita perlu makan Sekilo daging setiap Kuat gak? Rahangnya pegel gak? Sekarang dulu Mayoritas dari kita Itu makan daging Setengah kilo sehari Itu udah capek Dan udah cukup sih Mayoritas dari kita Biasanya seperti itu Jadi ya Sangat recommended Jadi 3 supplement ini Worth the money lah Paling recommended Di antara supplementasi lainnya Nah sempat ada yang nanya Duga perihal Selementasi BAA namanya Saya bilang BCAA Hanya bermanfaat Bagi vegan Karena vegan Yang protein abadi Dia perlu Asam amino yang lebih lengkap Dan bisa dibantu dengan BCAA Jadi BAA itu Branch chain amino acid ya Dia Asam amino Di Protein Yang fungsinya kayak saklar Saklar itu Kalau kita pencet Lampu nyala Kita pencet Lampu mati Jadi dia fungsinya Untuk menyalain lampu Ibarat kata gitu Dia fungsinya Untuk menyalain Sinyal kita Untuk membentuk otot Nah jadi Kalau misalnya BCAA Kita konsumsi Saklar itu Saklar buat nyalain Membentuk otot itu Dipencet Logikanya Harusnya BCAA ini Luar biasa dong Karena kan Saklarnya dipencet Otomatis Lampu nyala Nah saklar di otot Kita dipencet Otomatis otot tumbuh Logikanya Kayaknya gitu Makanya BCAA ini Sangat-sangat Apa istilahnya Sangat-sangat Dimarketingkan Masalahnya Kalau kita nyalain saklar Listriknya gak ada Apa lampunya nyala Kan gitu kan Sedangkan Asam amino itu Ada kurang lebih 20 21 Kita perlu semuanya Kalau kita cuma Ambil dari BCAA aja Yang hanya berfungsi Nyalain saklar Tapi kita gak Menuhin lain Yang berfungsi Sebagai sumber listriknya Halus listriknya Ya otot kita Gak akan tumbuh Itu Makanya kalau kita Udah bisa makan Protein dengan jumlah Yang cukup Udah ada BCAA nya juga loh Di protein Terutama hewani ya Kalau protein abadi ini Mereka cenderung Kurang BCAA memang Makanya saya katakan Manfaat bagi vegan Kalau kita udah Kebiasaan makan protein Hewani yang banyak Udah Gak perlu lagi BCAA Gitu Kalau dia Apalagi dari Whey protein Yang kualitas proteinnya Paling tinggi Mereka juga Udah ada BCAA Jadi Kecuali anda vegan Menurut saya gak perlu sih Pakai BCAA Seperti itu Lebih bagus Kalau misalnya Mau beli Suplemen gini Yang EAA Essential amino acid Atau langsung beli Whey protein aja Udah Otomatis Gitu Itu dunia Persuplementasi Nah sekarang Kita Bahas konsep Fat loss Mana ada yang nanya Tips bakar lemak Jadi sebenarnya fat loss itu Mirip dengan atur keuangan Orang paham finansial Harusnya orang paham fat loss Ini Kita bahas finansial Income banyak Pengeluaran diatur Dan sedikit Kita akan kaya Income sedikit Pengeluaran banyak Kita akan miskin Fat loss pun demikian Makan banyak Kurang jarak Kita gemuk Kita punya banyak Pemasukan nih Banyak Income Tapi gak dipakai apa-apa Ngendak dong Di tabungan Ya kalau Konteksnya uang Bagus Kita makin kaya Kalau badan Makin banyak Sumber tadi Energi Ya jadinya lemak Makanya kita gemuk Sedangkan orang makan Lebih sedikit Dan banyak gerak Dia cenderung kurus Dia tuh Fat loss tuh Sesederhana itu kok Banyak orang yang Mereka paham konsep ini Mereka gak Mau mengeluarkan Effortnya Akhirnya kemakan lah Program-program Obat diet Yang mahal Yang bisa sampai jutaan Sempat viral Waktu itu beberapa tahun Ini 1-2 tahun lalu Sekitar 1,5-2 tahun lalu Itu ada yang Saya gak sebut merk ya Itu dia menjanjikan Dengan program dia Kayaknya 60 hari 60 hari bisa turun 10 kilo Tapi bayarnya itu Wah saya 13 juta Wah itu luar biasa Itu Kalau kata saya Bukan karena Mereka gak paham ini Tapi mereka gak mengeluarkan Effortnya aja Common sense loh Ini semua orang juga paham Kita makan lebih Dikit Kita gak perlu Makan lebih banyak Ya kita pasti Makan lebih kurus Kayak gitu Semudah itu Nah ini Sempat Ini sebenarnya statement yang Paling bikin kesel ya Orang gak mau latihan Karena takut badannya berotot Itu konsep yang juga Paling buat saya kesat Karena Udah 4 tahun saya latihan Di gym Udah Saya udah ikut beberapa pelatihan Saya udah paham konsep Pembentukan otot yang baik Itu gimana Secara latihannya Secara fisiologisnya Karena Saya kan kuliah di Fisioterapi Kita ada Lab Fisiologi Ada Ada doktor Fisiologi juga Saya sempat diskusi Dan Wow Latihan Untuk membentuk otot tuh Sangat sulit ya Dan saya liatkan udah 4 tahun Badan masih gini-gini aja Dan sebetulnya Orang yang bilang Gak mau latihan Karena takut badan berotot Itu kayak orang yang bilang Saya gak mau nyetir Karena takut jadi pembalah Gak bisa dong kawan Karena Kalau kita liat orang yang badannya gede banget Itu tuh Mereka kan level kompetitif Level up Pake doping Sama aja Pembalap juga levelnya level kompetitif Latihannya serius Gak bisa Itu ya Di kolom komen Gak mau belajar Tak mau jadi profesor Ini Yang sangat Logikanya aneh Gitu Sebenernya gak bisa seperti itu ya Itu perlu effort yang sangat luar biasa Dan sangat sulit Ngebetul otot itu Karena sejujurnya ya Sejujurnya Secara fisiologis Badan kita lebih Senang Ngebetul Ngeyimpan lemak Dibanding ngeyimpan otot Gak mau kerja takut jadi kaya Begitulah Seperti itu ya Makanya kita Akan lebih mudah gemuk Dibandingkan kita berotot Emang secara fisiologis seperti itu Lemak itu kan cadangan Makanan Makin banyak cadangan makanan Sistem di tubuh kita Akan merasakan Guasanya Saya banyak cadangan makanan Saya akan bertahan lebih lama Saya akan hidup lebih lama Otot Otot itu kan Tadi dia meningkatkan Metabolisme Di luar latihan Artinya malah Dia sebagai pengungsi Yang hanya bisa Makan doang Ibarat kata gitu Makanya Membentuk otot itu Lebih sulit Dan kehilangan otot itu Lebih mudah Muscle loss itu Lebih mudah Dibandingkan fat loss Begitu Makanya Gimana ya Kayaknya orang-orang kayak gini Enaknya diapain ya Kayak terang aja Kita gak akan Jadi besar banget Karena Latihan Beban Terang aja Oke jadi itu Kita rangkum ya Dari pertanyaan-tanyaan Di Google sebelumnya Sekarang kita buka sesi diskusi Yang lebih panjang lagi nih Sudah hampir sejam Gak terasa Nah ini kita buka sesi yang Lebih interaktif ya Teman-teman Kalau ada yang kurang paham Mau ditanyain lagi Silahkan Kita balikin ke Pak Aksa Nah oke Tadi udah dijelasin ya Jadi tadi tuh Kompilasi dari beberapa pertanyaan Yang udah ada di grup WhatsApp ya Pertanyaan seputar Yang baru memulai Perjalanan fitnessnya Mungkin teman-teman Ada yang mau nanya lainnya Mungkin Sekedar kesehatan Atau misalkan Ada informasi-informasi Yang katanya begini Katanya begini Mungkin ada yang bilang kan Kayak Wah Saya kalau makan daging kambing Nanti asam urat Itu bener gak Atau pertanyaan yang lain-lainnya Itu kan kita bisa coba Bantu ya Kalau itu ternyata memang mitos Kita Bibang ya Atau kita Patahkan mitosnya Atau kita kasih tau penjelasannya Atau mungkin Oh saya Cewek kok Tapi gak mau latihan Takutnya lebih berotot dari cowok Itu kan juga Salah satu mitos ya Mungkin Kalau ada yang mau bertanya Langsung aja Bisa di grup whatsapp Atau di Apa namanya Di chat ya Silahkan Kita Mungkin baca satu-satu ya Oh ini dari Mas Suprianto nih Kombinasi whey dan Kreatin itu gimana Mungkin ini merujuk kepada Efeknya mungkin ya Mungkin bisa dijelasin juga ya Oke Kalau whey protein tadi ya Whey protein itu Konsepnya Dia kayak Ibarat kata makan Dada ayam tambahan aja Cuman versi Versi praktis gitu Kita tinggal kocok Tinggal minum Gak perlu punya yang capek-capek Nah kalau kreatin Kreatin itu kan tadi Fungsinya untuk menambah Energi di ototnya Jadi kalau misalnya Kombinasi ini Misalnya Minum buah setiap hari Minum kreatin setiap hari Silahkan aja Boleh-boleh aja Terutama kreatin ya Sebetulnya kalau emang Perlu milih salah satu Saya akan lebih menyenangkan kreatin Karena memenuhi kreatin itu Lebih susah Dibandingkan memenuhi protein Dari Real food Dimakan langsung Jadi emang Uniknya kreatin itu Harus setiap hari Non-stop Saya rekomendasikan Kreatin itu General dosisnya Itu sekitar 5 gram Jadi satu sendok Skupnya itu Setiap hari harus diminum Untuk efeknya yang kerasa Nah sebelum latihan kreatin dulu Gak ada beda Karena kreatin itu Perlu disimpan dulu Di seluruh otot Jadi yang penting adalah Setiap hari kita minum Kalau kreatin itu Kalau sebelum latihan Setelah latihan itu Gak kerasa efeknya Gak kayak kafein ya Kalau kafein memang Sebelum latihan kita minum Itu akan Memberi efek Buat otot Buat sistem saraf kita Kita lebih fokus Kita lebih bisa ngangkat beban Gitu Ini kalau kreatin Harus setiap hari diminum Atau kalau misalnya Mau di Pakai dosis Lebih spesifik Satu persen Dari berat badan kita Eh satu persen Gak gak Sepuluh persen Misalnya gini Berat badan kita Tujuh puluh kilo Oh gak maksudnya Angka tujuh Satu 0,1 Per kilogram berat badan Anggap lah Berat badan kita Tujuh puluh kilo Kali 0,1 10 persen kan tujuh Nah tujuhnya itu Jadi gram Kita minum kreatinnya sebanyak itu Kalau mau lebih spesifik ya Konsumsi kreatin Cuman emang Rekomendasi saya Sebetulnya Biasanya 5 gram itu Udah cukup kok Yang penting Setiap hari diminum Kalau kreatin Nah ini ya Sama tambahan Kreatin itu Sifatnya dia Untuk masuk ke otot Menyimpat energi Dia perlu air Jadi orang-orang Yang minum kreatin Emang direkomendasi Minum airnya Lebih banyak dari biasanya Itu Biasanya sehari Kalau boleh tahu Masuk kreatin ini Berat badannya berapa ya 69 Coach 69 Oke Kita boleh tira aja 70 ya 70 kilo Nah biasanya kan Rekomendasi itu 30 mili Kali berat badan Kalau berat badan 70 Kali 30 mili Itu kan berarti 2,1 liter ya Ya saya saranin Minum lah Ke 2,5 atau 3 liter aja Itu udah Bagus kok Untuk performa Dan efek kreatinnya Tapi emang Perlu setiap hari diminum Kreatin yang rekom Kreatin monohidrat ya Berak apapun Serah Pokoknya kreatin monohidrat Kalau jenis kreatinnya Kreatin monohidrat Gitu sih Nah itu Sebetulnya Gak sebut merek Karena belum di endorse Oke mungkin gimana Mungkin ada pertanyaan lainnya Oh iya Tadi ada yang nanya Tadi di grup whatsapp Mungkin Buat yang baru-baru Masih pemula Ini pengen tau sih Maksudnya doms itu Apa ya gitu ya Terus mungkin Untuk menghadapi doms itu Bedanya aktif Sama passive recovery Gimana Itu mungkin bisa Dibadakan Doms Doms itu Secara bahasa Arti Kepanjangannya kan Delayed onset Muscle soreness ya Jadi itu Ya mudahnya Pokoknya Pegel-pegel otot Yang tertunda lah Nah doms ini Biasanya terjadi Pada orang yang Emang gak kebiasa latihan Seratnya cuma Gak kebiasa latihan Kalau kita udah Kebiasa latihan Itu akan Jenderung gak Terjadi doms Gitu Nah jadi kan Biasanya orang Beberapa hari Biasanya pemula nih ya Beberapa hari Biasanya tiga hari sih Jadi kayak habis latihan Besoknya sampai tiga hari Setelahnya kan Pegel-pegel Apalagi kalau Leg day itu Mengganggu banget Yang OBHB Susah Apalagi yang Biasanya jombok Itu Padi tersingkisam banget Itu ya Nah Yang terjadi Dengan Pegel-pegel tertunda ini Ada Istilahnya Sobekan di otot Tapi ukurannya mikro Kecil banget Memang Sobekan mikro Sobekan mikro ini Cara kita Memperbaikinya Gimana Ibaratkan kita Ada luka Luka itu Badan kita kan Penyusunnya protein kan Kita ada luka Berarti Apa yang perlu kita lakukan Untuk menutup luka Ya kita makan protein Kita penuhi nutrisi Biar lukanya nutup Itu pertama Paling Harus dipenuhi nutrisi Nah Kedua Cara Lainnya Adalah dengan Active recovery Oke Active recovery ini Kita pemulihan Atau gini dulu deh Recovery atau pemulihan otot Itu ada dua Ada aktif Ada pasif ya Kalau pasif itu Memang kita gak ngapa-ngapain Bener-bener Bahan Bener-bener tidur Ya karena ototnya gak dipakai Kita kan jadinya istirahat Kemarin udah dipakai ototnya Udah sampe begel-begel Saatnya istirahat dong Ibarat kata gitu Tapi Istirahatnya gak ngapa-ngapain Itu pasif recovery Kalau active recovery Kita Melakukan aktivitas yang ringan Jadi kita tetap aktif Tujuannya Harapannya Kontraksi otot kita Itu Meningkatkan Peredaran darah Ketika peredaran darah Meningkat Nutrisi masuk ke otot Lebih banyak dong Lebih bagus Itu Makanya active recovery Berperan disana Tapi Kita udah Active recovery Peredaran darahnya Udah lebih bagus Tapi nutrisinya gak ada Apa yang mau diperbaiki Makanya tadi saya bilang Pertama ada nutrisi dulu Protein dulu Protein dan Sayur-sayuran lah Dan lain-lain Saya buah dan semacamnya Kayak gitu Nah kalau misalnya gak kuat Tahan sakitnya Boleh sih Pakai Pain killer Kayak Paracetamol mungkin Atau kayak Diclofenac Terus satu obat Pain killer Itu sebenernya gak apa-apa Karena Paracetamol dan Diclofenac tuh Obatnya dijual bebas ya Gak perlu resep dokter Ini kalau emang bener-bener gak kuat Kalau saran saya sih ya Biasa aja sih Sama ini ya Doms Kan tadi saya sempat bilang Di awal Doms itu akan kerasa Pada orang yang Gak kebiasa latihan Emang kalau orang yang Biasa latihan Dia bakal lebih jarang Doms Jawabannya Iya Uniknya Badan otot Khususnya di otot Otot itu punya Mekanisme namanya Repeated Bout Effect Barangkali Teman-teman Ada yang Tertarik ya Repeated Bout Effect Jadi otot kita Kalau misalnya udah Ada luka Kayak Doms Ada luka Karena Entah olahraga Entah Benturan Dia akan ada Mekanisme protektif Dia akan ngebentuk Suatu Cara Pokoknya nih Anggaplah kita habis latihan Kita Doms nih Si Badan kita tuh Punya insting Kalau dia latihan lagi Kayak gitu Kita bikin Otot kita gak Doms Caranya Yaitu Denger Repeted Effect Ini Hal yang menarik Saya baru tau Belakangan ini Hal yang sangat menarik Jadi emang Tips untuk Doms Pastinya nutrisi Dan Banyak-banyakin Rutinin latihan Sebetulnya Dan bisa jadi Sebetulnya Active recovery Itu membantu Kemulihan Doms Karena kita ada Kontraksi otot Karena kita ada Kontraksi otot Ya Repeated Effect Itu muncul Jadi belum Bisa jadi Karena itu Bisa jadi Karena perdanda Seperti itu Untuk Doms ya Itu Oke di komen Ada nanya Pakai suplemen Makanya seperti biasa Atau low carbo Kalau saya Untuk Performa Saya pasti High carbo sih Karena Carbo itu Teman kita Dan Kita gak akan Bisa hidup dengan baik Tanpa karbo Sebetulnya Contoh sederhananya Gini Rata-rata Otak manusia Itu butuh 130 gram gula Sehari Untuk berfungsi Dengan baik Makanya Kalau teman-teman Familiar dengan Orang-orang diet keto Diet low carbs Ada masa Dimana mereka Pasti lemot Otaknya Memang Rata-rata Itu ya Kurang lebih 130 gram gula Sehari Makanya Karbo hidrat itu Non-negotiable Teman Latihan kita Latihan beban Apapun itu Sebetulnya Semeni alergi utamanya Adalah Karbohidrat Karbohidrat itu Teman kita Protein Karbohidrat lemak Semuanya dibutuhkan Mereka punya perannya Masih Kalau pakai Semeni atau enggak Ya saya tetap Karbo tergantung Kebutuhan Maksudnya Let's say Saya bisa memenuhi Kebutuhan protein Full dari ayam Atau kadang-kadang Saya makan protein Dari B protein Ya karbo saya Kurang lebih akan sama Karena latihannya Kan tetap sama Atau bisa jadi Ditambah Karena saya perlu Latihan lebih keras Seperti itu Kalau latihan kardios Sebelah beberapa tahun Udah enggak Pengelari 24 km Di bawah 12 menit lagi Kemarin baru jogging Dari Langsung BPM Sorry Mas Ugo ini Pertanyaannya apa ya Oh latihannya Bagaimana siapa Kalau misalnya itu Kayak Enggak ada Enggak ada kalimat aja Oke Kita konteksnya Kita ketep pertanyaannya Mas Ugo dulu ya Oke Pengen lalui 24 kg Di bawah 12 menit Baru jogging Lalu sebetulnya Htd Langsung Saran saya Kalau misalnya Tujuannya lari Mau enggak mau Kita emang harus Latihan lari Yang jadi masalah adalah Karena emang Udah beberapa tahun enggak Jadi badan kita Cuma perlu adaptasi lagi aja Kalau memang 200 meter heart rate Udah tinggi banget 179 tuh sebenernya tinggi ya Kita enggak kebiasa Bisa joggingnya yang Pace-nya rendah Jogging santai Atau mulai dari jalan dulu Yang penting kita pelan-pelan Nanti membentuk Si kapasitasnya Saya enggak bisa ngasih program Spesifik disini Karena Spesialisasi saya itu Di bentuk otot Di strength Dan juga rehabilitasi ya Saya enggak Belum mengambil Pelatihan secara spesifik Tentang program yang lari Cuman kalau ditanya Latihannya apa Ya otomatis Harus lari lagi Dibiasain Karena kan tujuannya Untuk lari Jadi emang Latihan terbaik Kalau kita punya Spesifik goals Latihan terbaik itu Yang selaras Dengan tujuan kita Ya kalau kita pengen Bisa renang Misalnya 100 meter Di bawah Berapa ya Renang tuh ya Ingin di bawah semenit Misalnya Kita harus renang Secepat mungkin Tapi yang nanti Lain-lainnya Baru dipertimbangkan Misalnya kita renang Lambat Karena otot kakinya lemah Baru kita kuatin otot kakinya Tapi sementara Kalau jogging Itu Lari gitu ya Kita pelan-pelan aja lah Ditambah Itu ya Oke Nah Pertanyaan dari Daniel Mau tanya kira-kira Apa yang boleh perhatikan Supaya gak puyeng Mual saat latihan Spesifikasi saat leg day Jadi dampakkan Latihan ngaruh juga Nah ini menarik Leg day ya Kalau puyeng Sakit kepala Ketika Latihan itu Biasanya Karena Rendah karbon Jadi memang kita perlu Makan karbon lebih banyak Bisa diakali dengan Intra workout carbs Kita tambah aja Minuman gula Kalau intra Jadi gini ya Ada pre workout Sebelum latihan Ada intra Ketika latihan Dan ada post Atau Setelah latihan Kalau intra Yang paling recommended Itu pokoknya yang Dalam bentuk Bisa sih Dalam bentuk cairan Dan gulanya cukup tinggi Jadi memang mudah diserap Karena kalau mau tambah Anggaplah bahwa aja Kayak oralit Rekomen Oralit itu maksudnya Air gula garam Air gula dan garam itu kan Gula dibutuhkan Untuk kontraksi Atau gue NG Garam juga dibutuhkan Untuk hidrasi Jadi kita akan Cenderung Kuat latihan Karena gulanya ada Dehidrasi juga Enggak Kayak gitu Kalau mualnya Mual itu bisa jadi Karena terlalu deket Jarak antara latihan Dengan makannya Jadi biasanya Kalau orang sudah Nibutnya kalikiben Yang sakit Kurut ketika olahraga Atau mual-mual juga Kan manifestasinya Kadang-kadang beda Nah itu Mungkin terlalu deket Atau Kita terlalu banyak Makan serat Dan lemak Ketika latihan Jadi belum dicerna Dengan sempurna Kalau saya kasih Pola makan ke klien Menjelang latihan Saya pasti kasih Dia makanan Yang akan rendah Lemak dan rendah serat Karena kita butuh Emang butuh energi Di sana Bukan butuh nutrisi Nutrisi dalam artian Antioxidan dan lain-lain Kita gak terlalu butuh Di sana Makanya Saya saranin Itu sih mungkin bisa Anggeplah makan Biasanya sih Secara umum Dua jam sebelum latihan Kalau misalnya lampu yang Tambah aja Menjaman gula Itu Oke Pertanyaan dari Mas Bobi Radio bagusnya Di awal atau di akhir Kalau membentuk otot Di awal atau akhir latihan Membentuk otot Kalau saran saya sih Mending di pisah hari aja Karena Gini ya Latihan itu Sebetulnya Respon badan kita Itu bahaya Kita kontraksi otot Kita Kondisinya Banyak Ada tekanan di otot Ada tekanan di sendi Karena kita masuk Ke mode Islahnya mode Fight or flight Kita mau bertarung Atau kita mau menghindar Kayak ada ancaman Di sana Nah Kalau kita Habis latihan beban Terus kita Cardio di akhir sesi Akan ada masa Dimana Fight or flight Ini lebih lama Jadi Agak lama recoverynya Kalau kita Cardio dulu Baru latihan beban Energinya udah habis Jadi gak bisa Latihan beban dengan maksimal Kalau konteks yang Membentuk otot Saran saya Paling bagus itu Paling ideal itu Beda hari Misalnya kita Latihan bebannya Senin, Rabu, Jumat Selasa, Kamis Sabtunya mungkin Latihan beban Eh latihan kardionya Itu Kalau bisa Kalau memang gak bisa Dan memang Di hari yang sama Karena hari lainnya Ada kesibukan Masih jeda minimal 6 jam Kalau saya dulu Sukanya Saya tipe orang Yang suka Latihan di Pagi hari Untuk kardio Jadi saya Kardio di pagi hari Biasanya Setelah subuh itu Saya langsung lari 5 kilo Kemudian Subuh itu Di sini Di Bali itu Jam 5 Saya lari Sampai jam 6 Kurang lebih Kurang lebih 6 jam kan Jadi saya biasanya Baru latihan Bebannya setelah Zuhur Sekitar jam 1 Jam 2 Atau kalau gak Mungkin sore ke malamnya Itu Yang Bagus Yang istilahnya Gak akan Overlapping efeknya Itu Kurang lebih segitu Si jaraknya Gitu Jujur aja Saya gak bisa Jawab Karena latihan efektif Latihannya mau buat apa Sebetulnya Apakah dia mau Ngebentuk otot Atau dia mau Kardio Saya gak bisa Jawab Karena ini pertanyaannya Masih kurang Kurang spesifik Tujuannya mau apa Saya gak bisa jawab Kalau misalnya Untuk Tapi ya Kalau memang Untuk Alat yang dia bilang Di sini Sebenarnya Untuk kardio Atau endurance itu Pasti bisa efektif Si Itu pasti bisa efektif Dengan mungkin Ditambah Hit Kayak tabata Itu bisa Kalau bentuk otot Dampil 5 kilo Dan 1 kilo Mau gak Mau emang Gak bisa sih Untuk maksimal Bentuk ototnya Walaupun Pakai metode-metode Yang Unik nih Kayak misalnya Blood flow restriction Itu mahal sih Tapi Perlu beli alatnya Pakai drop set Pakai mechanical drop set Pakai Respose Bebannya Menurut saya Masih kurang Menggerang besar Akan masih kurang Apalagi 5 kilonya Cuma 1 Dan yang 2 nya 1 kilo Itu sih Tapi kalau efektif Sekedar buat sehat Itu cukup Buat kardio doang Itu juga cukup Untuk latihan beban Memang yang haps Tujuan untuk fat loss Oke mas Tujuan untuk fat loss Fat loss Kembali lagi Nomor 1 Di makanan Mas ya Di pola makan Jadi latihannya Ini sebetulnya bisa Latihan ikut Hit Latihan hit Sebetulnya Gak sih Latihan Dumbbell Circuit itu bukan hit Jadi ini Ada miskonsepsi ya Di youtube itu kan Banyak yang Hit at home Latihan hit at home Dumbbells hit at home Itu Itu bukan hit Latihan yang mereka lakukan Itu bukan hit Konsepnya gak kayak gitu Latihan hit Itu sebetulnya Lebih cocok Terus Itu bisa Untuk fat loss Pakai itu bisa Mungkin Saran saya 7 minit pagi Ini Agak Ini kurang mas ya 7 minit pagi Karena Kalau Saran dari WHO dan ACSM American College of Sport Medicine Itu Latihan itu kan Sebetulnya Seminggu Itu 150 menit Jadi kalau 7 minit pagi Apalagi mau Bentuk otot ya Dengan beban segini Sebetulnya kurang Kita emang perlu Beban lebih Apakah mau beli Dumbbell lagi Apakah mau daftar membership gym Itu terserah Seperti itu Oke berapa kilo sebaiknya Kalau untuk strength Tergantung Orang yang masing-masing 100 kilo Di Mas Hugo Bisa jadi berat banget 100 kilo Di Mas Aksa Mungkin jadi pemanasan doang 100 kilo di saya Juga mungkin Cukup menantang Tapi Masih bisa diangkat Itu orang beda-beda Konsepnya untuk strength Itu biasanya Pokoknya Mengangkatnya Dengan cepat Dengan Repetisinya rendah Antara 1 sampai 5 Setnya banyak Jadi sekali lagi Bisa 6 set Diangkatnya dengan cepat Seeksplosif mungkin Itu bebannya Baru nanti Disesuaikan Karena beban ini Emang gak ada Gak ada pasti Karena kan kemampuan orang Beda-beda Itu Mas Hugo ya Semoga menjawab ya Oke Mas Hugo lagi Begadang mempengaruhi Pertumbungan otot kah sir Sangat mempengaruhi Sejujurnya sangat ya Sejujurnya sangat Karena Gini ya Latihan Adalah saat Dimana Badan kita Ngasih Surat perintah Ke otot Untuk bertumbuh Apakah bertumbuh Secara ukuran Apakah bertumbuh Secara kekuatan Makan Nutrisi Protein Itu adalah Bahan bakar Bahan baku Untuk Memfasilitasi Pertumbuhan tadi Perkembangannya tadi Tidur Adalah Shift Para pekerja di badan Kita Untuk menciptakan Perkembangan tadi Ini kalau Ya Bukan berarti Enggak bisa Bentuk otot Tapi akan Terbatas Dibandingkan orang yang Tidak begadang Dan tidurnya Teratur Sebetulnya seperti itu Kalau bisa ya Bisa Kalau bisa bisa Cuman Semaksimal apa ya Ini emang Perlu dipertimbangkan Berarti sih Sama tadi ya Untuk Strength Jangan sampai Failure ya Strength of failure itu Detrimental Buat Apa namanya Strength gains Ini kalau misalnya Ini sebenarnya Penelitiannya baru Tahun 2022 Saya belum baca kemarin Jadi kalau misalnya Anggaplah Bebannya Kita bisa ngangkat Maksimal 6 kali Jadi di reps ke 6 itu Emang Berber kita mau mati Ngangkatnya Nah kalau kita Selalu di angka itu Strength gains Jangkapannya Gak akan bagus Karena itu kan Mengganggu Adaptasi Sebenarnya Ganggunya di saraf Jadi saraf Kan kita gak bisa Kontraksi otot Kalau saraf Gak memerintahkan Kita untuk kontraksi Nah kalau kita Kontraksi secara Capek Secara berburu Maksimal Tersarafnya Yang memerintahkannya Gak berfusi dengan baik Jadi andai kata Ototnya gak terlalu Pegel Tapi Impuls dari sarafnya Itu yang gak maksimal Seperti itu Untanya terkait Progres sakit pinggang Ini Faza kayaknya On On mic aja Gimana Jadi pinggang Aman Aman Gimana nih Gimana Gimana Apa nih Progresnya gimana Sakit pinggang Jadi kan Kemarin Pokoknya kan yang Stretching Stretching tuh Belum Kemarin gak Gak full Tiap hari lah Terus Untuk Yang habis latihan Kalau Kemarin Kan chest doang Sempat Itu aman Nah terus Pas yang bagian Ada Jefferson Kurulnya itu Pas besoknya Mayan agak sakit lah Gitu Oke Yang agak problematik Tuh yang abis ini Yang abis Nah kemarin tuh kan Leg extension Sama leg Nah itu Jadi Sakit banget Leg extension Dan leg Sakit Pas beres-beres Jadi kayak apa ya Yang terutama Pas abis bangun Tidur Nah itu jadi Lebih sakit lagi Sakitnya tuh nusuk Nusuk Oke Ada kesemutan di kaki gak Gak ada sih Kalau kesemutan Kalau kita posisi Stretching Kita kayak duduk Duduk Di lantai Kakenya lurus Terus kita mau cium lutut Posisi kayak gitu Sakit gak Langsung cobain aja lah ya Coba On cam boleh Biar kita Biar keliatan Oh iya BTW Ini posisi paling sakitnya Kalau Apa ya Posisi ruku Sama posisi ini Ya Tas cadut akhir Sakitnya di kiri Nah tapi Kalau yang Posisi ruku tuh Kan sempet Agak kontraksi gitu kan Si belakangnya Nah pas dirileksin Baru sakit Direleksin sakit Pas Pasti kontraksinya Gak terlalu sakit Ini posisi Gimana sih Tukatan Gimana ini Coba aja BTW Buat teman-teman Yang belum tau juga Saya kan Isioterapi ya Kalau ada peluhan Bisa ditanya juga Di grup Sampai aja Kayak gimana Segini mulai sakit Tapi dikit sih ini Sakitnya kok kayak gini Ntar ya Ini udah Koncapnya kan kok Intinya posisi itu Gak sakit Ya seginilah sakit Tapi gak Signifikan 22 Oke Kalau Kalau sambil Sambil telentang Nekuk lutut Sakit gak Teguk lutut Sakit gak Genggangnya Enggak sih Enggak Oke Dikit lah Dikit Kayak nganjal gitu Oke Berarti gak ada Gak ada Kesemutan Artinya gak kena Saraf Di pinggang Kemudian sakitnya Nah yang jadi masalah sekarang adalah Karena itu udah cukup lama Saya yakin Kemungkinan besar itu gak ada Gak ada masalah Di jaringan ya Artinya Kalaupun awalnya Ototnya Anggap ada sobek dikit mungkin Sekarang sebetulnya udah Kemungkinan besar gak ada masalah apa-apa Karena gak Gak ada bengkap kan Gak ada sih kok bengkap Gak ada bengkap Gak ada jadi merah Kebiru-biruan Gak ada kan Gak ada Kalau itu om di cek Ya nanti mungkin di cek Oke Dan itu pun masih bisa Aktivitas Nge-gym masih bisa Cuman ketika leg extension Dan leg curl Itu kan sakit Ya sesudahnya sakit Nge-extension dan leg curl itu Memang Perlu kontraksi yang cukup Dari area pinggang ya Untuk menstabilkan badan kita Ketika kakinya kontraksi Lebih sakit leg curl atau knee extension Kayaknya leg curl Leg extension Yang leg curl malah gak kerasa Gak kerasa Oke Nge-extension malah lebih sakit Oke betul Berarti Kalau misalnya kita mau sebut Kemungkinan besar Itu Terjadi di otot KL ya Itu nama ototnya Kalau mau di cek Nah itu Itu Jadi yang Apa perlu kita Perbaiki sekarang Bukan di Jaringannya Tapi di Otak Karena gini Ketika terjadi setera Otak kita tuh Ada namanya Muscle guarding ya Itu bikin Si Apa namanya Badan kita itu Otot itu Bisa lebih kenceng Lebih kapu Kemudian Bagaimana caranya Agar badan kita Gak terlalu banyak gerakan Yang memprovokasi Makanya gerakan Kuku Itu sakit Pasti dibikin sakit Jadi tugas kita sekarang Adalah Kita Saya kasih stretching Biar Pelan-pelan Ototnya mau manjang Kasih Kekuatan Dulu Nanti Saya tambahin latihannya Itu Tujuannya memang Buat Si ototnya Pelan-pelan Oke Saya bisa lebih kuat Dan saya bisa Menahan beban lagi Tujuannya itu Jadi emang lebih Problematika Utamanya di Tanda kutip Mindset ya Secara gak alam bawah sadarnya Kayak gitu Jadi Nanti latihan yang itu Dilakuin lagi aja Tetap Kalau masih Sakit Bebannya yang dikurangin Bebannya yang dikurangin Kalau ini extension sakit itu Coba ya Saya tambahin ini ya Dikasih latihan Itu boleh dicari Di Apa namanya Di youtube Caranya gimana Kalau stretching Setiap hari dilakuin Masih boleh ya Cuma kalau yang Latihan beban Nanti Kita konsultasi Lebih dalam lagi Agak Ngeri Kalau latihan beban Bangun tidur Sakit Bangun tidur Yang tadi pagi Lumayan sih Soalnya kan Emang baru Ini juga Baru ngegym Sebelumnya Kalau sekarang Agak mendingan sih Oke kita Tetap lakuin itu ya Sama Yang deep squat Breathingnya Itu Itu juga Sebetulnya Cara bagus untuk Stretching Karena dibantu dengan Diafragmanya Ngebantu kita Stretching area belakang Deep squat Breathing itu Dilakuin Oke sementara itu Jadi emang Masalahnya adalah Kita perlu Pelan-pelan Ngebilk up Toleransi Pinggangnya Kita gak 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 Saya pribadi Obat Terus alat-alat Mungkin alat-alat fisioterapi Kayak Infrared Ultrasound Itu udah gak perlu lagi Kita cuma perlu Building Toleransi Ini udah berapa lama Siapa sakitnya Sejak awal banget Udah sebulan Kalau sebulan Alat-alat gitu Udah gak ngebantu Jadi kita Kalau misalnya ada Aktivitas yang sakit Ya kita batasin Kalau ngangkat galon Misalnya Jangan bungkuk Kita pake gerakan Squat aja Lebih ringan Buat pinggang Dan semacam Jadi kalau ngangkat Dari bawah Jangan bungkuk Tapi sambil squat Sementara kayak gitu Tapi lama-kelamaan Kita harus ngangkat Sambil bungkuk Karena biar-biar Kebentuk tolerasinya Oke gimana Ada yang tanya lagi Aman Nanti Oke nanti Share lagi Perkembangannya gimana ya Nyari pinggang ini Sangat common Soalnya Siap-siap Oke Kita lanjut Pertanyaan lainnya Coach bisa di-share Jadwal latihan pemula Tujuan buat makin sehat Dan makin bagus Saat ini lingkar Oke Jadwal latihan Nanti kita buatkan Dalam bentuk pdf Eksklusif Kita kirim di grup Nanti kita buatkan Karena kalau jadwal latihan Begini-gini aja Apa istilahnya Nggak nangkap ya Nanti kita buatkan Eksklusif Oke Oke gimana Mungkin Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Oke Mungkin karena Udah mau jam 8 Kita ya Udah Udah hampir 2 jam ya Satu setengah jam ya Kita ya Dan nanti kita lanjut lagi Kayaknya Mending minggu depan Kita ada yang lagi Atau 2 minggu lagi Kita pantau terus disini Nanti Di grup whatsapp juga Kita akan coba Share-share banyak konten lah ya Konten-konten Mengenai Apa namanya Mengenai fitness Atau kesehatan secara umum Udah Terima kasih Udah Ikut di webinar pertama Dari AirFit Community Kita ketemu lagi Dan video ini akan saya share Di grup nanti ya Saya upload dulu Terima kasih Kita ketemu lagi Di minggu depan Terima kasih